Pemirsa pihak Kecamatan Susukan berharap infrastruktur yang nantinya selesai dibangun oleh anggota Satgas bersama warga ini dipelihara dan menjadi tanggung jawab warga setempat. Sesaran fisik tersebut meliputi RTLH, betonisasi, pembangunan MCK, serta musola. Camat Susukan Dewanto Leksono Widodo menyampaikan optimismenya terhadap pelaksanaan TMMD ke 110 Kodim 0714 Salatiga yang telah berjalan beberapa hari di desa Ketapang. Pihaknya menegaskan bahwa sejauh ini selalu melaksanakan monitoring bersama dengan kepala desa dan tim Satgas terhadap implementasi pelaksanaan TMMD di desa Ketapang. Pihaknya menyebut sampai dengan saat ini baik sasaran fisik utama maupun tambahan terlaksana dengan sangat baik. Dengan koordinasi dan komunikasi yang bagus, pihaknya menilai pembangunan yang dilaksanakan bukan tidak mungkin mampu selesai lebih cepat. Dewanto Widodo mengungkapkan pembangunan sasaran fisik yang meliputi RTLH, betonisasi, pembangunan MCK maupun musola telah berjalan dengan baik. Kami dari kecamatan Susuan kemudian dengan pemerintah desa kita memiliki harapan agar target yang dilaksanakan dari TMMD ini sesuai dengan yang telah direncanakan. Sehingga kami terus melakukan monitoring bersama kepala desa dan juga dari Satgas terkait dengan implementasi pelaksanaan di lapangan. Dan alhamdulillah kami tadi mengantau baik pelaksanaan fisik, baik sasaran utama, sasaran tambahan, alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan perencanaan malah melebihi dari beberapa sudah melebihi dari target yang ada. Terkait dengan sasaran fisik seperti betonisasi jalan, kemudian RTLH, kemudian ada untuk MCK, dan perehat musola dan sebagainya. Alhamdulillah sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan. Gotong Royong yang ini terus kita tekankan, kemudian pasca nantinya selesai, harapannya masyarakat merasa memiliki. Dengan rasa memiliki itu ketika nanti ada kekurangan, misalkan ini saat ini kan sedang membangun betonisasi jalan, mungkin berumnya belum, kita rawat dengan adanya, kita tambah adanya berum. Ditambahkannya semua dapat dilaksanakan karena adanya dorongan serta semangat gotong royong dari para warga setempat. Sedangkan terkait perawatan infrastruktur nantinya dapat dilakukan apabila masyarakat mempunyai rasa memiliki.